Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai A dan Teteh Apa kabarnya hari ini? Semoga A dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kembali lagi dengan Burina Kita akan belajar Di tema 8 Pembelajaran hari ini yaitu Tentang lambang dan bunyi Sila kelima Pancasila A dan Teteh sudah belajar Tentang lambang sila pertama Sampai dengan keempat Yaitu ada bintang, rantai Pohon beningin dan juga kepala banteng Hari ini kita akan belajar Tentang lambang sila kelima Yaitu padi dan kapas Pohon padi menghasilkan Beras, lalu kapas Apabila diolah akan menjadi Benang yang bisa dibuat Menjadi kain Nah, tahukah kalian Beras merupakan makanan pokok kita Padi melambangkan kemakmuran Bagi semua Maka dari itu Lambang sila kelima Pancasila Yaitu padi dan kapas Untuk bunyi sila kelima Pancasila Yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berikut ini merupakan contoh sikap Yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Yang pertama yaitu membantu Saudara kita yang terkena bencana Kita harus saling tolong-menolong Membantu sesama manusia Yang kedua yaitu Kita harus terbiasa mengantri Karena dengan mengantri Kita menghargai Hak orang lain Jangan menyerobot ya Contoh berikutnya yaitu Kita harus bermain Tanpa memilih-milih teman Tidak perlu melihat latar belakang Suku, budaya, dan agama mereka Nah A dan Teteh Sudah tahu kan Lambang dari sila kelima Pancasila Yaitu padi dan kapas Dengan bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemudian sekarang A dan Teteh Bisa mengisi di buku tema 8 Peristiwa Alam Di halaman 8 sampai dengan 10 Juga di halaman 28 dan 32 Terima kasih sudah menyimak Pembelajaran hari ini Semoga A dan Teteh paham Apabila ada yang belum dimengerti A dan Teteh dapat bertanya Ke wali kelas kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih